Pemirsa Polisi Syariat Islam Yulayatul Hisbah Loksmawe, Senin pagi kemarin menggelar razia busana Syariat Islam di jalan Merdeka depan Taman Riyadah, Kota Loksmawe. Dalam razia tersebut puluhan pengendara yang memakai celana jeans dan celana ketat serta celana pendek diberhentikan dan diberikan sarung gratis untuk menutup aurat sesuai peraturan Syariat Islam di Aceh. Satu persatu wanita dan pria yang melintas tidak menggunakan pakaian sesuai syariat Islam terjadi razia busana di jalan Merdeka depan Taman Riyadah, Kota Loksmawe. Wanita berpakaian ketat dan celana jeans dihentikan oleh petugas karena melanggar kandung nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam akidah dan ibadah. Selain wanita, petugas juga merazia sejumlah pria yang menggunakan celana pendek di atas lutut saat berkendara. Sejumlah pria yang mengenakan celana pendek di atas lutut langsung dicegan oleh petugas. Mereka yang melanggar aturan syariat Islam diberikan sarung gratis dan langsung dikenakan di lokasi untuk menutupi aurat. Para petugas juga merazia terhadap para pengendara wanita yang duduk ngangkang saat berboncengan. Razia busana dan larangan duduk ngangkang tersebut dilaksanakan untuk menertibkan pelanggar baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam syariat Islam yang berlaku di Aceh. Sebelumnya, pemerintah Kota Loksmawe juga mengeluarkan imbauan kandung larangan duduk ngangkang bagi perempuan non-muhrim yang berboncengan di atas sepeda motor. Kepala Satpol PP dan WH F.R. Syadi yang menyampaikan kegiatan ini digelar menegakkan syariat Islam di Kota Loksmawe. Kegiatan tersebut rutin melaksanakan rahasia busana. Kita melakukan penegakan kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang abidah dan syariat Islam. Serta juga kita tetap melakukan suruhan Wali Kota Loksmawe nomor 2 tahun 2013 tentang larangan duduk ngangkang. Itu merupakan kegiatan kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mereka yang melanggar tidak dikenakan sanksi apapun, hanya diberikan nasihat agar menggunakan pakaian sesuai agama Islam. Dan dengan nyatangani, surat pernyataan tidak menulangi lagi. Para pelanggar juga diberikan sarung gratis yang langsung dikenakan di lokasi untuk menutupi aurat. Dari Loksmawe, Armia Jamil Ainus memberitakan.